Intro Untuk mewujudkan pelayanan maksimal kepada masyarakat, pengandilan agama Andolo mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Wakil Bupati Konawi Selatan Dr. Arsali mengungkapkan melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pencari keadilan. Dan selain itu, pemerintah daerah Konawi Selatan akan mensinergikan dengan program wilayah birokrasi bersih melayani yang telah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Konawi Selatan sejak tahun 2013 silam. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Konawi Selatan memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan dan pencarangan perintah integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi dan bebas melayani. Setelah ini akan menjadi daya ungkit pada seluruh jajaran pengalian agama Andolo dan berapa meningkatkan kualitas pelayanannya di Kabupaten Konawi Selatan. Sebenarnya ini tinggal diselain di alisan aja, tapi di alimplementasinya sudah dilaksanakan. Saya tadi melihat dan membaca empat kebijakan utuh yang dicanakan di pengadilan agama Andolo. Yang pertama, peningkatan kualitas tarif, ini ini aja. Peningkatan kualitas pelayanan, kemudian profesionalisme daripada aparatnya. Kemudian yang kedua, peningkatan sara-sara sarana, pengadilan, kemudian yang keempat, pengawasan. Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Konawi Selatan Abdul Hafid mengungkapkan, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan zona integritas dan wilayah birokrasi bersih melayani di internal pengadilan agama Andolo merupakan bentuk pelayanan amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara untuk membangun integritas bagi para hakim dan karyawan di pengadilan agama Andolo. Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan program Mahkamah Agung yang mewajibkan setiap pengadilan untuk mencanangkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Abdul Hafid menambahkan, pada dasarnya zona integritas sudah lama diterapkan di pengadilan agama Andolo sebelum pencanangan ini. Hal ini dapat dilihat dari prestasi dan penghargaan yang telah diraih pengadilan agama Andolo. Antara lain, penghargaan akreditasi penjaminan mutu dengan peringkat A dari Mahkamah Agung. Salah satu indikatornya adalah penyelesaian perkara sebanyak 300 kasus sepanjang tahun 2018. Sementara di bidang pelayanan, pengadilan agama Andolo telah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu. Idris Reza, TVRI Sultra, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!